Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Ketemu lagi sama Anda Satya Femmes Saat ini kita masih berada di kota Kembang, Bandung Kita akan mencoba naik bis Bandros Bandros kepanjangan dari Bandung Tour on the bus Bandros adalah bis wisata yang disediakan oleh Pemkot Bandung Bagi wisatawan yang hendak keliling kota Bandung Bis ini diresmikan pada tahun 2014 oleh wali kota Bandung waktu itu Bapak Ridwan Kamil Kita bisa naik Bandros dari alun-alun kota Bandung Maupun dari jalan Diponogoro Nah kita naik Bandrosnya dari jalan Diponogoro teman-teman Tepatnya di seberang Museum Geologi Teman-teman caranya buat naik bis Bandros Itu tuh caranya tuh pesen dulu lewat mas-masnya Lalu nanti pas bisnya dateng nanti kita nama kita dipanggil terus nanti masuk Bayarnya di atas bis harganya Rp20.000 Bentuk bis Bandros ini unik loh teman-teman Bentuknya klasik ala tram dan single decker Yaitu penumpang hanya bisa duduk di bagian bawah saja Nah seperti ini bis Bandrosnya teman-teman Unik dan keren kan Cara kita naik adalah kita datangi petugas untuk menuliskan nama perwakilan dan jumlah orang yang akan naik Setelah bis datang petugas akan memanggil nama perwakilan yang telah mendaftar sesuai list Nah teman-teman ini petugas dari dishub kota Bandung yang akan memanggil nama perwakilan Hari ini yang naik cukup banyak teman-teman Makanya kita antri dulu Di tempat kita ngantri mau naik Bandros ada yang jual makanan ringan loh teman-teman Ada Bandros Ada tau bulat Dan es krim Oke teman-teman sambil nunggu aku di tau bulat Bandros beroperasi dari hari Senin hingga Minggu Termasuk hari libur rasional Mulai pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore Berdasarkan Wikipedia secara fisik Bandros itu basisnya Hino Tutro Yang memiliki panjang 7,5 meter dan tinggi 3,1 meter serta lebar 2,1 meter Setelah bis pink berangkat ada lagi bis Bandros warna putih Ada beberapa Bandros yang ada di kota Bandung menurut jalur atau rutenya Semua rute Bandros akan kembali ke helte pertama awal keberangkatan Kapasitas Bandros bisa menampung kurang lebih 25 penumpang Teman-teman ini bisa kita naik ikutin kami yuk teman-teman Disini Ya naik naik Besok aja nanti Pasin ya maaf ya Yuk 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 Hai ayo balang curang Nah teman-teman petugas pendrosnya sedang menari uang tiket Sebenarnya kita jalan teman-teman pak superior sudah naik Perdukannya semoga sudah mati Tarusakannya saya satu setengah jam Biasanya kita 45 menit ini satu setengah jam Yang paling lama itu diperajarnya Setengah jam Sekarang kita ngelewat berapa Saya mending lewat motor aja Lewat yang jauh daripada kalau macet-macet Pak Ahmad Kalau mau kemarin suara Aba-aba dulu pak Mau Bukan mau Dina saurus Dina saurus Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat sore semuanya Semoga sun Harus semangat ya Agar saya semangat Soalnya bapak ibu penuh soal terakhir saya Udah ini saya enggak narik lagi Soalnya jam 4 lebih Terusnya jam 4 kita pulang Bapak ibu akal matah Oke kita kenalan dulu perkenalkan Saya bertugas di sini sebagai turgai Atau pemandu wisata Nama saya Septyani Utoyo Panggil saja teh Utoi Atau Neng Utoi silahkan Dan cari sini juga sendiri tentunya Ini temani sama pilot kita hari ini Namanya Pak Ahmad Boleh saya nyari dulu sama Pak Ahmad ya Hai Pak Siap Satu dua tiga Jangan Oh jangan dulu Jangan dong ya Itu kata pari dan kami Tindak kres Dua yang dilarang Tidak boleh cemrut Dan tidak boleh tidur Kata pari dan ya Bapak ibu akal matah Oke kami sudah siap Langsung kita ngelai aja Yang pertama yang akan kita bahas Yang sebelah kanan dulu bapak ibu Ini ada SMA Negeri 20 Bandung Yang terkenal karena menjadi tempat syutingnya film mantan saya Itu Tilan Ini miliurnya Saya tidak akan ngelai aja miliur Saya mau muka ibu Nah itu SMA Negeri 20 Bandung namanya Yang terkenal karena menjadi tempat syutingnya film Tilan Tahun 90 sama 91 Nah tahun 90 Bandung Sebelum terkenal menjadi tempat syutingnya film Tilan Dan itu dulunya adalah SPG 2 atau sekolah pendidikan guru 2 Dan dulunya ketika masuk penyajuan Jepang SMA Negeri 20 itu sempat dibanti Atau dia difusikan menjadi tempat penyekatan Tahanan orang-orang ganda bisa Dan makanya dulu SMA Negeri 20 punya satu mitos ibu ke ibu Tapi ini hanya mitos aja Mitos yang terkenal dari SMA Negeri 20 yaitu hari itu Kuntung Anak Merah Tapi itu hanya mitos Betul Mitos kan namanya juga Mitos tau mitos? Misterino atas atas SMA Negeri 21 Nah itu dia Bapak Ibu Nah sekarang lanjut lagi kita masuk ke jalan Lombok Bapak Ibu Di Lombok kita bahasnya kuliner ya Bapak Ibu atau Tate Saya mau tunjukkan 4 yang paling tekerna di sini Kita ke peringkat nomor 4 dulu Silahkan kanan Ada restoran makan nanas dari Jawa Jakarta Budak Bandak Bapak Ibu yang suka makanan manis Boleh silahkan di coba Lombok Bapak Ibu Dan yang suka makanan pedas Ada kerjasuan sebelah kiri Masa Sultan Meskipun namanya Sultan Tapi insya Allah harganya Masa Sultan ke Bapak Ibu Rp17.000 ya Perkursinya Kalau yang kedua Perikat yang kedua Ada di depan Ini bisa dibilang Makanan paling best Makanan paling terkenal Di Jalan Lombok Meskipun jualannya kaki lima Tapi saya jamin ini rasanya Kita naik bapak Ibu Terima harganya murci Rasanya Kita takutin ke tempat keluar dulu ya Bapak Ibu atau anggota Di depan Oh masih ada ya Terobatnya Yang pakai tenda warna biru Cui mie Cui mie Ayam Bapak Ibu atau anggota Yang unik dari cui mie Ayam ini Yang terkenal Makanannya Tapi saatannya juga punya Sumpah bira Biranya itu Karena makannya Menurut sama Arnema Tapi kalau cui mie Ini saya kasih bering Nomor 2 Yang paling enak Seperti ini Ada di depan Sumpah kiri Namanya Lomi Lombok Bapak Ibu Masih antri ini ya Nah ini Ini yang paling terbaik Dari yang terbaik Bapak Ibu Lomi Lombok Makanannya berapa Tengoknya berapa Tengoknya berporsi Murah Rp25.000 Mas campurnya Tapi murah lagi Rp13.000 Bapak Ibu akan Bapak Ibu Najib Dicoba Apalagi di sini Ada yang dari luar kandung Salahnya Makannya Lajib coba Bapak Ibu akan Tapi Tidak disarankan Ada Bapak Ibu Yang alami Sama makanan lautnya Atau si Bud Tidak disarankan Coba Lombok Lombok Seanya Buannya ini Pakai bahan Pakunya Udah Coba sebelah kanan Bapak Ibu akan Tapi Masih horor Ngerho kentangnya Masih horor Ngerho kentangnya Pak Atau babi Pak Atau Tengoknya Tengoknya Horor Pak Main Jocamai Sebelah kiri Selain nama kentang Ada Poli Club Atau tempat Pendidikan Tengok Ketan Barat Ini dulu Namanya Yerburs Tempat Dianakannya Festival Atau kameran Tahunannya Orang Belanda Yang Dianakas 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 Tahun Dianakas 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 Sengal Hantu Dewa Dewi Bapakmu pernah denger Hantu Dewa Dewi? Ya itu, yang pagi-paginya Dewa pake Levi, semulamnya aku pake Rekmini Oke, dan cekan lagi Kaman ada Irma Sirena Sutron? Atau kaman Tarnu? Gila Jangan sampai, eh Oh, sekarang sudah pasti Hehehe 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 Sekarang naiknya Bapak Ibu, jadi Rp15.000 Kalau lagi tiga itu Rp10.000 Sekarang Rp15.000, Bapak Ibu bawa panggap Nah, selanjutnya teman-teman Bapak Ibu, di depan sebelah kiri Ada SMP2, Bapak Ibu melalui ke atas panggunannya Ada tulisan anal di sana Atau itu bukan simpatan dari Arion Noah ya Tapi itu dari bahasa latin Artinya dididikan setiap tahun 1912 1913-1912 Sebelum ada SMP2 Yang duluan, mulanya dulu Bapak Ibu itu sekolah untuk orang-orang Belanda dan panggung sawan di sana Dididikan tahun 1913 Kalau SMP2-nya, itu dididikannya tahun 1950 SMP5-1920 Kebetulan SMP2 betul sekolahnya bertarik dengan Kamil Kalau SMP5, mereka sekolahnya Amarhum EMPJHB Nah, selanjutnya ada SMP2 sama 5 Raunya si Thomas yang kita lewatin barusan Ya, kereta api maksudnya Ya, saya bilang, Thomas ini kan anak-anak kalau lewat kereta kebanyakan bilangnya Ya, Thomas Betul lagi kalau anak-anak ya pustamri warna biru bilangnya Ya, ya Betul lagi kalau anak-anak lihat bandres bilangnya Biar coba bandres Odong-odong Odong-odong Jadi saya bukan tuh kalau tapi konektur Odong-odong Ya, Bapak Ibu akan berada Cuman, benar betul sih Di Jakarta saya pernah lihat mobil kayak gini Anak-Omas bilangnya odong-odong Ya, Bapak Ibu Oke, kita lanjutkan lagi Nah, untuk rata api yang tadi Itu dulunya tempat khas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan Ketika masa pendidikan Belanda dulu Bandung Utaranya sebelumnya Bandung Selatanya Ini Sepuluh rata api Yang Bandung Utara Ketanya kali tempatnya Sang Belanda dan Eropa Kalau Bandung Selatan Kita Orang Perubumi Orang Tiongho dan orang Arab Makanya kalau ke Bandung Selatan Kita nanti bisa menemukan yang namanya Jalan ABC Kita singkatkan Dari A-nya Arabian Ini yang diliput Bansinya dari Cainis atau Tiongho Di depan itu Masjid Tiongho terkeluar di kata Bandung Lalu semua Yang didirikan pada 1997 Oleh kekumpulan orang Oleh orang Tiongho dan Orang Yang bernama Haji Ali Keringkoy Bapak Ibu Itu alasannya Kenapa kebenaran masjidnya Tapi Karena nama-nama semua Kening dan orang-orang dari Tiongho Ya, Bapak Ibu Ini masuk bawasan Jalan Tambang Yang lama jalannya diambil Dari nama orang Tiongho juga Pemilik Bapak Ibu Terpanjang dari sini Alasan nama Bapak Tambang Yang diabadikan Lewat Taman Jalan Tentu saja Itu karena puluh punya Biasa Biasanya itu Ketika diadakannya Konferensi Asia Afrika Bapak Tambang sempat Menyumpangkan sebagian Hebel Atau meja dan kursi Yang ada di tempatnya ini Kedulung Merdeka Lalu itu diadakannya KA Tahun 1995 Lima Untuk menghargai Biasanya Bebat Tambang Karena sundangannya tadi Namanya diadakkan Alhamdulillah Jalan ini Jadi jalan Tambang Yang punya pekongnya Tambang Nama jalannya Tambang Bira dikit ya Alasannya kenapa Nama jalannya pakai huruf V Orang Sunda Orang Sunda Orang Sunda Tambang 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 Bandung Kota sendiri Jadi Bandung Lombang Jadi Lemang Sendal Jadi Senang Sendak Jadi Senok Ember Jadi Emer Selimut Handuk Jadi Anduk Yang paling parah Orang Sunda Jadi Yang paling parah Lupa 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 Senang Apa yang tertulis kedua Di kota Bandung Namanya Balon Hatta Pryanger Yang Sebuah tokorati Tapi Bangkrut Lalu Orang Belanda Di lupa Itu pengelatan Namanya Pengelatan Pion Lalu Namanya Bandung Namanya Pryanger Pryanger Masuk Jalan The Pryanger Asia Amerika Maka Pryanger Lalu Pryanger 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 Lalu Pryanger 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 Jalan Jalan Sebelah Pryanger Pryanger Kota Kota Setung Betul ya, namanya sepuluh untuk punya nama Pakai pertama dan tertua di kota Gendung, Salpoy Homan Pakai ini beli keluarga Adolf dan Mariangoman dari Jerman Yang terkenal karena sejauh Restoko atau bubunnya yang enak Oke, siapa yang mau dadah-dadah sama hantunya Ada-dadah ya, kebetulan kita letak kanan Tapi kayaknya gak bisa letak ke jalan Ini hantunya wakil-wakil Karena ada wakil-wakilnya Terima kasih telah menonton Jadi, Bapak Ibu yang selalu selanjutnya lagi, saya boleh jujur gak? Saya boleh jujur gak? Saya baru pertama kali buat nana lantar pakai sepatu lagi Aduh, 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 aduh Aduh, 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 aduh Dan juga jangan aneh ya, Bapak Ibu Kalau ngak kocong di alun-alun atau super malam kiti Jangan aneh Hantunya meraku udah gak aneh cuma ya Dan juga ya, hantu di Bandungan mereka unik ya Mereka gak takut sama ayat gursi Mereka agak takut sama dua Kalau gak satwa pasti hujan Ya, kalau satwa takut diusir Kalau hujan takut nekatnya Betul sekali Kita lanjut Sebelah kiri alun-alun Bandung Sudah dibuka Kamannya sampai jam lima ini, Bapak Ibu Sementara itu tuh Kedahin Bandungnya Akhirnya sekarang ini kita masuk ke Banjoy Atau jalan Banjoy Yang akhirnya di hari ini adalah Tekas perampungan kuda Atau istau kuda Di sini istau kudanya ada dua Yang pertama sebelah kanan Apa, kuda nabi Kudanya mana? Nah ini istau kudanya yang pertama Yang keduanya sebelah kiri ini Bapak Ibu Ini juga sama belomnya bekas istau kuda Nah sebenarnya ada istau kuda Di depan sebelah kanan juga ada situs penjara banjoy Yang di dalam situsnya terdapat Pakungnya Bapak Soekarno Duduk menghilang kaki sambil memegang buku Bukan yang dulu di luar ya Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dulu dong Alhamdulillah Cie, darah badah nanti Terus sekali lagi Dari jalan banjoy Sekarang kita masuk ke abc Ini kadangnya terisa sebutkan Perabian bumi putra Cina atau Yang wakini di jalan-jalan Sebelah kanan kita ada menara pengawas Yang dulu menara pengawas ini Jaganya sama tentara Belanda Kalau sekarang ganti Yang jaganya tukang Batagor Itu gerombaknya ada Dan selain ada menara pengawas Di depan sebelah kanan Ada masjid yang sama seperti Kelaut sedua tadi Nah ini Sama persisnya itu Bapak Ibu Ini kawan masjid Alhamdulillah Ini resmikannya tahun 2010 Bapak Ibu Kalau Gubernur Jabar Kalau itu namanya Bapak Nuriana Namanya masih ketek sama Eh Bapak Ibu Banyaknya Bapak Ibu Dan gara-gara banyak yang sering foto di Geraga Sekarang jalan Geraga punya julukannya Bapak Ibu Ada yang pernah denger julukannya jalan Geraga? Pernah denger enggak? Belum Ada dua Yang pertama jalan Gissel Itu singkatan dari gila selfie Yang kedua itu jalan Kongres Alias Nongkrong Teberes-Beres Oke lanjut lagi Selain ada gedung kes negara Di depan sebelah kanan Sebentar Maaf Kita lanjut sama yang sebelah kanan Yang sebelah kanan di depan ini ada restoran Perancis Pertama di kota Bandung Yang juga menjadi tempat makan Pabariknya Alhamdulillah Kalau beliau main ke Beragak Pasti makannya di sini Kalau sekarang nanti-nanti Bapak Ibu tenang Jadi Beragak Permain Beragak Permain Nah Maka ini dikantin Jadi Beragak Permain Bukan Moesong Bukhayon lagi Nah sekarang Kita bahkan jalan Beragaknya Bapak Ibu Asal-masal nama jalan Beragak ini Dari bahasa Sunda Dari kota Ngobaraga Atau Ngobaraga Yang artinya Senang memperlihatkan Atau senang memamerkan Sesuai dengan jalan Beragak? Sesuai Tempat Memamerkan Bapak Ibu Dan yang uniknya lagi Jalan Beragak ini Belum pakai asfal Ya Bapak Ibu Belum pakai asfal Tapi masih pakai batu alam Bukan batu agik Apalagi batu ginjal Bukan Ini batu alam masih Namanya batuan besit Yang fungsinya untuk menerap Air Makanya setiap kali Jalan Beragak dikuih Jalan Insya Allah Banjir Allah Tuhan Masa jalan Beragak banjir Kalau Beragak banjir Kalau jadi lautan Lanjutkan lagi Dari Beragak sekarang Kita masuk ke jalan senyara Sebelah kiri Ada Beragak Beragak sekarang ini Dini bekas Orang Belanda Biasanya orang Belanda Ada jalan Bapak Ibu Yang terkenalkan Karena menjadi salah satu Tempat citingnya Teraman pensiun Tempat langkernya Para jantung Yang namang saya Disini Bapak Ibu Jalan Bia Ada keretanya Yang warna itu Tuh Ini maskatnya Kota K.A.I Jadi Ada-ada sebelum Tau yang namanya Temas Gombar dulu-duanya Itu namanya Si Gombar Ade-ade Maskatnya Kota Kereta Api Indonesia Kita lanjutkan lagi Dari maskatnya Kota K.A.I Si Gombar Sebelah kiri Ada gedung Indonesian Gugat Ini Dulu-nya Bapak Ibu Pemadilan pertama Di Kota Gandil Yang juga Menjadi tempat Diadilnya Bapak Soekarno Tersama Kedua temannya Dari Tarta Nasional Indonesia Dan juga Gedung Indonesian Gugat Menjadi tempat Pembacaan Text play Pembelaan Yang ditulis Bapak Soekarno Ketika beliau Dipenjara Dipunci dulu Itu yang Jadi alasannya Tadi Kenapa patungnya Bapak Soekarno Duduk Menyelang kaki Sambil Memegang Buku Sebelah kanan Bapak Ibu Ada Taman Balak Balak Bapak Namanya Gementehius Bapak Ibu Balak Ini juga Salah satu Tempat Baik Bandres Yang warna Kuning Sama yang Warna Abu Ada Di dalam Bapak Cuma Dua Nenit Saja Tapi Untuk Sekarang Soalnya Bapak Ibu Kita Bandres Bermesan Kebanyakan Alasannya Kalau dulu Bera-bara Kaki Sampai Sekarang Belum Berubah Alasannya Kali 2008 Ya 2008 Ya Ini berarti Bapak Ibu Lanjutkan lagi Bapak Ibu Akan Terbatin Lama Sekali Ya Bila Itu Jangan Perbakala Ya Bapak Ibu Akan Terbatin Adalah Setetanya Kesehatai Nih Warna Ijo Sama Rukunya Sama Mungkin Setau Setetanya Lur Yang Ijo Ini Kan Kecibaruyut Kecibaruyut Bapak Ibu Asalnya Kalau kita Naik dari Alun Arahnya Kecibaruyut Salah satunya Naik dari Palai Kota Pasampi Naik dari Jodong Sete Ini Itu Kalau Darah Ciwan Atau Cian Perusan Tiga Perusan Itu Kita Paling Jauh Sampai Ke Ujung Berung Bapak Ibu Jauh Wajan Kita Kejalanan Bapak Ibu Kan Bahas Bandung Dan Ujung Berung Nah Makanya Wajan Bicara Kalau Bandung Sudah Balik Ke Balai Bapak Ibu Kita Lanjut Lagi Sama Patung Yang Sebelah Kanan Yaitu Ada Patung Paster Ter Berat Yang Terkenal Dari Tahun Maluku Sekarang Kan Terkenal Terkenal Sama Patung Pasturnya Terkenal 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 Mitos Ya Yang Saya Dengar Dari Penduduk Yang Tinggal Disini Mitos Itu Dari Patung Paster Katanya Kalau Tiap Malam Patung Patung Seluruh Gerak Gerak Dan Banyak Yang Patung Seluruh Hilang Sebelah Kanan Ini Ada Wapangan Saperwa Yang Dulu Sering Digunakan Untuk Tempat Gansernya Musik-musik Underground Ata Dondon Rock Meta Ya Bapak Gua Sering Kan Disana Dulu Namanya Bukan Saperwa Tapi Pakai Singkatan Yaitu Niau Itu Singkatan Dari Netherlands Atlantik Unique Oke Lanjut Lagi Dari Guar Saperwa Sekarang Kita Menuju Ke Jalan Paling Berbahaya Kota Bandung Berbahaya Buat Kaum Perempuan Suka Minta Turun Disini LLRE Marta Di Nata Atau L Kita Kenal Dengan Sebut Jalan Riau Riau Ya Bapak Ibu Ini Jalan Paling Berbahaya Menurut Saya Soalnya Penumpuan Saya Biasanya Suka Minta Turun Disini Gak Boleh Bapak Ibu Saya Beritahukan Kalau Di Batas Gak Boleh Turun Sembarangan Tapi Gak Bapak Saya Beritahukan Saya Tetap Teri Otak Yang Terkenal Di Sebelah Kanan Kita Biasanya Kalau Anak Anak Seumuran Saya Banyak Ini Unicorn Bukan Bapak Ibu Tapi Heritage Factory Athlete Ini Bangunannya Sangat Tersebut Sekali Dulu Yang Bekas Kediaman Atau Madinas Dari Direkturnya Gedung Sator Masa Penjajahan Bapak Ibu Sekarang Dialifusikan Jadi Salah Satu Factory Athlete Yang Terkenal Dekawasan Jalan Riau Heritage Itu Artinya Bangunan Warisan Tapi Bukan Dari Budaya Kita Melangkan Bangunan Warisan Bekas Masa Penjajahan Belanda Blue Yang Itu Salah Satu Bangunan Asya Orang Belanda Namanya Art Deco Art 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 Decor Yang Sering Sangat Kita Nusate Adakah Disini Sering Menghitung Orang Di Atas Satu Ada Berapa 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 6 7 6 7 Yang Betul Ada 6 Bapak Ibu Ada Ada 6 Angka 6 Melambangkan Modal Awal Pembuatan Dada Gudung Satenya Sendiri Sebesar 6 Juta Holden 6 Juta Holden Atau Kalau Berupiahkan Dulu Bisa Sampai Rp1 Bisa Kalau Sekarang Mungkin Sudah Terliunan Karena Rp1 Jaman Dulu Sampai Pasti Beda Jauh Ya Kan Yang Tadi Saya Bila Orang Sunda Sudah Gak Mau Susah Gak Mau Ribut Sukanya Menyingkat Menambah Dan Mengurangi Hatta Ini Buktinya Gedung Sati Nama Aslinya Susah Sudah Kita Ganti Jadi Gedung Sati Yang Di Atas Atas Seperti Tusukan Sati Bapak Ibu Apakah Nama Aslinya Gedung Sati Saya Sebut Inilah Bapak Ibu Siap Kita Ulang Bareng Bareng Nama Aslinya Gedung Sati Gimana Sekali Lagi Pelan Pelan Kita Pakai Kolkola Bapak Ibu Kolkola Subur Aja Siap 123 Koper Dari Sekali Lagi Sekali Lagi Coba Sekali Lagi Siap 123 Koper Nemen Begira Iben Satu Koper Nemen Begira Iben Satu Koleng Aneh Kota Bandung Malansia Ya Tapi Koleng Aneh Namanya Dal Lansia Yang lain Lansia Yang lain Kebanyakan Dada Dada Emus Yang Tama Lansia Ini Menurut Saya Satu 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 Inus Sampai Yang Kurang Atau Terkata Saya Ada Yang Kurang Enak Dengar Saya Mohon Mohon Dan Saya Juga Mengingatkan Bupa Ibu Jangan Sekali Kali Jangan bersenai Bandres ya Karena ada ke patahnya Main ke Bandung belum aku rasanya Kalau belum naik Bandres karena tidak terbaik Tidak suasana beda rasa Tidak berang perut juga Tidak suasana beda rasa Apalagi tidak Bandres Tidak warna juga Tidak suasana beda rasa Asal jangan ada rasa yang tertinggal Di antara kita aja Serangnya Terima kasih sekali sudah di Bandres Saya tunggu lagi terdekat ini Di kota Bandung Wapun di Bandres Karena dari saya L.P. Sukal Sih makan dihun Terima kasih ya Jangan tepuk tangan Durasi naik Bandres Kurang lebih 40 menit Tergantung jalan yang dilawati Macet atau tidak Terima kasih Terima kasih Hati-hati Sekian dulu ya teman-teman Video dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton terus ya teman-teman video kami Dan jangan lupa like and subscribe Supaya channel kami berkembang Terima kasih Tonton terus ya teman-teman Terima kasih ya teman-teman Terima kasih ya teman-teman Terima kasih ya teman-teman